assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di diaweb channel pagi ini kita mau berangkat ke bengkel dan sambil bawa motor yamaha n-mac nah ini dengan kasusnya untuk di area belakang dia bunyi cetek 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 kira-kira seperti itu untuk lebih lanjutnya langsung aja ya supaya teman-teman bisa mendengar dengan jelas untuk suaranya dan barangkali teman-teman nanti dapat kasus yang sama oke perhatikan baik-baik jadi jelas ya suaranya pada saat kita gas di maksudnya gasnya di gini-gini nih perhatikan nah jadi dia bunyi oke mungkin segitu jelas untuk suara eh di bagian belakangnya dan nanti kita cek kita analisa apa penyebabnya yang membuat motornya cetek eh cetok cetok ya oke langsung aja nanti kita cek di bengkel dan sekarang kita mau berangkat ke bengkel oke kita bongkar dulu ya untuk area CPT nya jadi pada saat di sana nah dua sambil digas digas nah dia cemburu suara dan pada saat dibawa jalan baik itu di polisi tidur pada saat pelan lalu digas lagi nah dia ada lagi suaranya ya Nah sekarang kita bongkar dulu Soelah 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 pertama-tama kita cek dulu untuk bearing bag CPT nya ini ya Nah kalau misalkan ini longgar ini juga bisa mengakibatkan suara cetak-cetak kita cek dulu nih ya kita lepas dulu untuk bearingnya dan kita eh pasin ke as puli yang di sini ya nih ke as pulinya apakah nanti longgar atau nge-press ya kalau misalkan longgar kemungkinan besar dari bearing bag CPT nya tetapi kalau misalkan tidak longgar nah kemungkinan ada dari yang lain ya atau kita Nyalakan dulu motornya sebentar di karena kali ini ada packingnya kita lepas dulu ya takutin nanti packingnya gulung jadi kita mengetes tanpa bag CPT Apakah suaranya hilang tanpa bag CPT atau masih ada ya kita lepas dulu untuk packing atau kita kasih baut disini juga bisa ya sebentar Oke untuk eh pakinya sudah kita kasih baut ya Nah jadi kalau misalkan dikasih baut ini supaya sudah lepas nanti supaya tidak menggulung kalau misalkan dilepas juga agar repot juga ya membuka puli depan baik puli belakang deh kita Nyalakan Apakah suaranya masih ada ketika kita sudah melakukan pelepasan untuk bag CPT nya atau sudah hilang kalau misalkan masih ada berarti ada dari yang lain tetapi kalau misalkan sudah hilang kemungkinan besar dari bearing bag CPT nya oke kita Nyalakan motornya nah mencuk otak on 12 kater perhatikan untuk suaranya nah jelas ya suaranya ini tidak ada pada saat melakukan atau pada saat tidak memakai bag CPT nya nah kemungkinan besar kan dari bearing nya ini sudah aus ya jadi bosnya ini sudah menipis sehingga si lubangnya dia agak membesar nah ketika pada saat digas jadi si as puli nya dia tidak bisa diem ya tidak presisi atau tidak ngepres ya soalnya terlalu besar untuk lubangnya sehingga nah disitulah menyebabkan timbul suara jadi jelas ya yang seharusnya si asnya dia ngepas jadi agak lobok nah dari loboknya itu dari longgarnya itu dia menimbulkan suara nah suaranya stok 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 kira-kira seperti itu nah tanpa lama-lama langsung aja kita buka untuk pergantian untuk bearing bag CPT nya oke kita matikan dulu dan kita langsung aja diganti untuk bearing bag CPT nya oke untuk bearing nya kita sudah lepas untuk telekernya yang punya saya rusak jadi nggak bisa dibuka nih ya jadi mohon maaf kalau misalkan saya melakukan caranya pengelasan ya sebenernya sih banyak cara ya untuk apa untuk melepas bearing bag CPT ini ada yang memakai apa namanya ada yang memakai lilin dengan ditetesin tengahnya terus digetokin ada yang memakai kertas juga bisa ada yang pakai telekernya biasa nah kebetulan saya belum bikin yang ada telekernya yang rusak nah bisa diperhatikan yang intinya supaya bisa lepas aja ya jadi saya memakai dielasin intinya jangan sampai ngelasnya jangan sampai kena dinding rengkesnya ya atau dinding bag CPT nya nanti bisa merusak jadi untuk mengelasannya fokus ke bearing nya saja nah bisa diperhatikan ya tanpa harus merusak komponen yang lain boleh saja ya dengan cara seperti itu nah bisa diperhatikan untuk bearing nya sebentar sebentar eh saya perlihatkan sama teman-teman ini oke perhatikan baik-baik eh mohon maaf nih nah atau kita lepas dulu sepertinya ini bisa dilepas ya sebentar ini agak panas nah perhatikan disini atau kita balikin aja nah perhatikan disini ya nih perhatikan baik-baik sebentar nih nih perhatikan untuk bearing nya nih oh ya dia banyak jidanya ya jadi sudah agak oplak ya untuk bos tengahnya jadi sudah lobok nah bisa diperhatikan mohon maaf agak panas nah ya jadi dia banyak jidanya jelas sampai disini nah disini lah yang menyebabkan suaranya cetak cetak-cetok dari kelonggarnya ini jelas nah kebetulan kita sudah ambilkan yang baru ini yang baru yang original punya walaupun stok lama walaupun stok lama perhatikan ya untuk diameter tengahnya perhatikan ya ini kan banyak jidanya nih jadi timbul suara tuh dari sini ya jadi sudah aus untuk bos tengahnya oke kita sudah ambilkan yang baru itu perhatikan nah dia tidak ada eh apa namanya inti istilahnya oplak lah gitu ya atau tidak ada ruang untuk goyang ya jadi pada saat motor digas kan gini misalkan ini stok stok atau digas nih otomatikan si di sini kan kaget ya ibaratnya gentak gitu nah ini kan loncat ya nah kalau misalkan nge-press seperti ini dia tidak akan menimbulkan suara ya soalnya ini si apa si as pulinya dia nge-press ya jadi nggak ada ruang ruang dia istilahnya misalkan gini nih nah ya nggak ada ruang untuk oplak seperti ini jadi ditahan sama-sama bearing kalau misalkan ada ruang nah disitulah timbul suara jadi jelas sampai disini pokok permasalahnya disini dan nanti kita pasang dulu eh untuk bearing baksi pitnya nanti lihat apakah setelah pemasangan masih ada suara atau sudah hilang ya dan ini kita kasih grease dulu biar awet ya oke kita langsung aja pasang untuk bearing baksi pitnya dan kita bersihkan dulu untuk bloknya sisa bekas kotoran oke untuk bearingnya sudah kita kasih grease ya biar awet jadi biasakan kalau misalkan pemasangan bearing harus dikasih grease jadi biar biar awet ya dan sekarang kita pasang dulu untuk bearingnya ya oke untuk pemasangan mohon maaf kalau misalkan kita tidak videokan atau kita skip takut durasinya kepanjangan yang intinya pokok permasalahannya disini oke untuk box filter atau tutupnya dan covernya sudah kita pasang nah sekarang tinggal eh di tes ya apakah benar-benar sudah hilang atau masih ada oke berikutnya takon bismillahirrahmanirrahim oke matanya hidup perhatikan untuk area circuitnya bisa didengar baik-baik apakah suaranya sudah hilang atau masih ada nah bisa didengar ya sama teman-teman suaranya sudah hilang ya sudah tidak ada lagi suara setok-setok oke oke suaranya sudah hilang dan alhamdulillah mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan kurang lebihnya dan mohon maaf apabila ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar dan apabila ada kesalahan atau kehilapan mohon dikoresi dan teruskan dan kita kedatangan juga di street dengan kasusnya mogok tidak ada pengapian oke saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Terima kasih telah menonton!